Gojek dan Tokopedia semakin dekat menuju penawaran saham perdana atau IPO. Keduanya bahkan telah menggunakan singkatan GOTO. IPO GOTO akan membuat dua big player semeringah, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia TBK atau TLKM dan PT Astra Internasional TBK atau ASII. Head of Research MNC Sekuritas Tendra Krishnanda mengatakan keduanya akan diuntungkan. ASII mendapatkan benefit besar hanya dengan investasi sebesar 250 juta dolar Amerika. Tendra menilai setelah IPO nilai investasi Astra Internasional atau ASII di Gojek akan naik menjadi 2 miliar dolar Amerika. Jumlah ini setara dengan 10% kapitalisasi pasar ASII dan lebih dari setahun laba bersih GOTO. Untuk TLKM, selain memiliki saham, perseroan, tulang, mengunggung sektor teknologi, TLKM juga masih merupakan pemain data center terbesar di Indonesia. Kalau dilihat dari tren 2017 hingga 2020, peningkatan data traffic sangat signifikan, katanya. Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inardo Yayadi, membebelkan bakal ada unicorn yang akan melantai. Mudah-mudahan tahun ini ada 2-3 unicorn listed di bursa kita. Kami sudah melakukan diskusi intens soal regulasi yang memungkinkan startup IPO, katanya. BEI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah meremuskan regulasi soal IPO startup. GOTO bukan satu-satunya unicorn yang akan IPO pada 2021. Bukalapak disebut-sebut bakal listing pada akhir Juli ini. Bukalapak bakal menggunakan kode ticker BUKA. E-commerce ini bakal melepas sebanyak 25% dari total modal. Bukalapak berencana meraup dana segar hingga 800 juta dolar Amerika atau sekitar 11,2 triliun rupiah per akhir 2020. Valuasi Bukalapak diproyeksi berada di kisaran 2,5 miliar dolar Amerika hingga 3 miliar dolar Amerika. Terima kasih telah menonton!